PT. PLN, Persero, sukses menyediakan pasokan listrik andal selama periode siaga Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang terhitung sejak 3 April hingga 19 April 2024. PLN telah mensiagakan personel sebanyak 4.782 personel pada 144 posko siaga di Jawa Timur. Pameran karsipan tentang sejarah Kota Semarang digelar oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di alaman kantor di Sarpus selama 3 hari mulai 24 hingga 26 April 2024. Pameran dengan tema Selamatkan Arsip, Lestarikan Budayaku dan Meningkat Literasiku ini menampilkan sejumlah arsip sejarah Kota Semarang yang meliputi arsip foto, naskah hingga dokumen kedinasan Kota Semarang tempo dulu. Di sini pengunjung dapat melihat langsung seperti apa warisan-warisan karsipan penting yang perlu mereka ketahui. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, Muhammad Ahsan pada Kamis 25 April mengatakan, melalui pameran arsip ini diharapkan pengunjung dapat teredukasi tentang sejarah dan terinspirasi untuk meningkatkan kecintaan terhadap arsip, buku dan budaya. Ini penting sekali buat anak-anak kita semua, generasi muda kita semua agar bisa melihat langsung bagaimana warisan-warisan karsipan yang penting untuk bisa mereka ketahui. Yang itu jarang bisa mereka temukan di gadget, tapi memang betul-betul kita sajikan di pameran arsip, Dinas Arsip Kota Semarang. Pengunjung yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa sangat antusias dengan pameran ini, karena bermanfaat untuk menambah pengetahuan mereka. Mungkin masyarakat jadi lebih tahu sejarah kota Semarang yang belum mereka tahu sebelumnya. Tadi aku pukul bagus, terus lihat dulu sama jadi gambar-gambar sejarah. Bagus-bagus juga? Bagus, bisa nambah pengetahuan aku nanti di SMP ke depannya, terus bisa kalau misalnya nanti ada pelajaran tentang sejarah, aku bisa nyatakan yang ada di sini. Selain pameran arsip, kegiatan yang masuk dalam serangkaian acara Litrafest 2024 dan pameran kearsipan ini juga diisi dengan aneka lomba permainan anak tradisional, diantaranya lari balok, egrang, dan permainan kangsing. Dari kota Semarang, Jawa Tengah, Suryu Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT PLN Persero telah menyiapkan sebanyak 65 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di 23 lokasi sepanjang tol Trans Jawa Timur Mulai Ngawi hingga Banuwangi. Selamat menikmati. Terima kasih.